Terima kasih telah menonton! Oke, kita sudah sampai di UMKM-nya di rumah makan sedap malam Surabaya. Itu halo, Pak! Aku pun halo, Mbak! Itu lele-nya, gede banget! Iya, ini lele yang 5 kilo, Mbak. Pak, lele-nya cuma segini sehari? Oh, banyak! Sisanya di mana lele-nya? Ada di kolam. Ada kolamnya? Ada kolamnya. Alhamdulillah, jadi mulai melihara dari kecil sampai gede. Oh, jadi terjaga ya kualitasnya? Iya, makannya seperti manusia. Oh, makannya seperti manusia? Tempe, tahu, seriusan? Serius, nasi, kepala ayam dipotong-potong mau. Saya boleh diajak ke kolamnya di belakang? Boleh, silahkan melihat kolam lele. Yuk, kita lihat seberapa banyak. Biar tahu dari buan lele. Iya, pelihara lele bapaknya. Oh, kolamnya di belakang, bagian belakang warung makannya. Iya, di belakang ini ada kolam. Oh! Banyak. Oh, iya, makanya tempe beneran! Iya, iya. Lele-nya cuma di sini aja? Di sini aja, tapi dalamnya dua meter setengah. Oh, dua meter setengah. Bisa tenggelam. Ya udah, ini berarti lele-nya kualitasnya terjaga banget. Terjaga, steril. Steril. Udah gitu dibumbuin sama bumbu apa nih? Ada sambel yang favorit dari kami. Tadi di sebelah meja ada tulisan kalau kurang pedas tinggal bilang. Yang bapak punya pernah paling jumbo itu berapa kilo? Sampai lima kilo, enam kilo. Yang kemarin dimakan separuh akumat, kak sehari itu bisa enam kilo. Oh, kalau buat sehari ini berapa? Lima kilo. Bro! Wah! Mantap! Mantap! Shit! Gak apa? Hahaha. Hahaha. Gue agak, gue harus nge-cleirin pikiran gue dulu supaya gue ga mikirin aneh-aneh ya makan lele ini. Tapi seriusan gue harus patut acungin jempol, biasanya tempat makan pecerele ya. Kalau lele-nya udah banyak, ini biasanya bau amis ya Tapi ini tuh nggak sama sekali loh Bahkan di tempat makannya Tadi bahkan gue di belakang, di tempat ternak lele-nya tuh nggak amis sama sekali Jadi memang seperti kata bapaknya, disini bersih sekali Ini dia ikan lele-nya 5 kilo Astaga Gimana ini ngangkatnya? Ihh Kayak aneh gitu loh Lele 5 kilonya bener-bener no gimmick Ini berat banget Dan kata bapaknya, ini katanya dagingnya tetap enak ya Malah tambah gurih Jadi ini lele yang 5 kilo Ini ada yang sekitar 1,5 kilo Kalian lihat aja nih perbandingannya Ini lele ukuran cukup normal ya Normalnya disini aja tuh gede Ini yang 5 kilo Bagaian langit dan bumi Beda banget Wah Kita cobain dagingnya Nggak bau Kita cocol pakai sambalnya Gue mau nyobain sambal yang pakai kacang media tadi Ini dia Baru-baru Enak baginya Cuma nggak kurang kering sedikit lagi aja yang gede ini Tapi nggak bau Nggak berlanjir Enak Mantap Oke gue mau makan yang kecil aja tapi Gue mau makan yang kecil aja Soalnya enak tapi gue masih nggak bisa ngeluarin pikiran Eh gitu loh Di kepala gue jadi Kita makan yang kecil aja ya Jadi ada 2 macam sambal disini Ini yang pedas nih Kayak semacam chili oil gitu Rasanya lebih rawit Dan nggak terlalu banyak campuran Kalau yang ini Yang bawah Yang kayak sambal pecil ini Dia tuh pakai kacang Sampai akan iri Jadi nggak terlalu pedas Bagi campurannya Wah Terlalu banyak Cuma gue Merasa ini kayak kurang kering Kalau temen-temen Suka lele yang kering gitu Garing Coba minta ke bapaknya sama masnya Minta digorengin lebih lama lagi aja Cuma ini kayaknya harus saya request kok Bisa Masih uduknya oke Emang Burih Terus selain lele Di sini juga ada bebek Ada ayam Ada apa lagi sih Banyak ya Jadi banyak banget pilihan menu sini Kalau kalian yang nggak suka lele Terus ini ada pilihan menu lainnya kok Tenang aja Terus kalian lihat deh Este manisnya Este manisnya Sejumlah ini cuma 5 ribu guys Estek gue nggak habis-habis Coy dari tadi Gue perasaan tadi udah habis nih Terus dia kisih lagi dengan sendirinya Estek mencair Saking gedenya nih Porsi Jadi bagi temen-temen nih Yang suka lele Wajib banget Kalian mampir ke daerah bukit Bukit Duri Bukit Duri ya Ke daerah Bukit Duri di Tebet Ini bukan dari siang sampai malam Ini udah heavennya lele banget Kalau kalian cinta lele Mudah dari yang kecil Sedeng sampai yang gede Semua ada di sini Oke Jadi saat itu aja vlog gue kali ini Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Dan cek Instagram gue MgDNF Untuk rekomendasi kuliner lainnya Gue mau lanjut makan dulu ya Bye